Katanya jumlah petani di Indonesia terus menurun. Padahal jadi petani milenial itu seru loh. Karena dengan bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan, pekerjaan petani jadi lebih efektif dan efisien. Udah gitu katanya, kesejahteraan petani milenial semakin meningkat. Wah kok bisa ya? Check it out info selengkapnya dalam Laptopsi Unyel hari ini. Kalau petani jaman old butuh waktu berhari-hari untuk proses panen dan penggabahan padi. Sekarang petani milenial hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja untuk melakukan proses yang sama loh. Jadi jauh lebih hemat waktu dan tenaga. Udah gitu produktivitas dan hasil panen juga meningkat. Mantap! Loh, ogal lagi dimana nih? Kok ada sawah-sawah gini? Eh, suara apa tuh? Wah, wah, apaan tuh? Monster, kabur! Tolong! 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 Aduh! 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 Tolong, Den! Aduh! Ah, apaan sih, Pak Ogah? Lagi enak-enak tidur juga. Anu, Den! Pak Ogah dikejar-kejar satpol PP. Eh, monster, Den! Bawa pisau gede bener! Ah, 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 Pak Ogah takut. Hmm, Pak Ogah ngomong apaan sih? Ah, tau ah, Unyil masih ngantuk nih. Den, jangan tidur lagi. Tolong dong, Den. Itu tuh yang ngejar Pak Ogah tadi. Ya ampun, Pak Ogah. Itu bukan monster, Pak. Tapi mesin pemanen padi. Eh, mesin ini gak cuma bisa manen aja, Pak. Tapi juga bisa membersihkan dan memisahkan gabah padi. Wah, hebat ya, Den berarti. Tapi impor pasti nih. Ih, bukan, Pak Ogah. Mesin yang mulai diproduksi 2015 ini asli buatan Indonesia. Ini dia nih pabriknya. Lokasinya ada di Yogyakarta. Oh iya, Pak. Pabrik ini luasnya 35 hektare. Waduh, Den. Luas bener. Iya dong. Kok kawainya harus pesen ojek online tuh. Kalau mau pindah-pindah. Hahaha. Hah, Pak Ogah bisa aja. Tuh, Pak. Sudah mulai tuh bikin mesin pemanen padinya. Nah, tahap pertama dimulai dengan memotong lembaran besi ini. Nah, kalau yang ini untuk bagian bodi mesinnya. Wih, udah pake laser, Den, motongnya. Keren, bener. Iya dong, Pogah. Soalnya tingkat presisinya bisa sampe 0,3 mm. Canggih. Den, liat, Den. Ngelasnya juga udah pake robot. Iya, Pak. Itu lagi ngelas rangkanya. Semuanya sudah dikerjakan sama robot. Keren, kan? Kalau ini mesin apa lagi sih, Den? Kok canggih-canggih amat sih? Oh, ini mesin bubut, Pak Ogah. Bubutnya gak pake lama. Cukup 10 menitan aja. Nah, ini lagi bikin bagian transmisinya nih, Pak. Hampir semua komponen mesin pemanen padi ini dibuat di Indonesia. Hebat, kan? Iya, Den. Tapi kok pake transmisi sih, Den? Kayak motor aja. Iya, Pak. Mesin ini memang punya 3 percepatan maju dan 1 gigi untuk mundur. Tuh, lagi dirakit mesin transmisinya tuh. Terus, harus dicek untuk memastikan tidak ada kebocoran pada mesinnya. 300 mesin pemanen padi bisa diproduksi pabrik ini setiap tahunnya lho, Pak. Ngomong-ngomong, pake bahan bakarnya apa ya, Den? Minyak tanah. Yeay, memangnya kompornya poyip ya, Pak. Mesin ini pake bahan bakar solar, Pak. Mesin dieselnya punya kapasitas 11 liter. Jadi, bisa dioperasikan selama 6 jam non-stop. Den, lihat, Den. Bahannya kok kayak tank gini ya, Den? Wow! Bener, Pak. Ini namanya crawler. Bedanya, bahannya bukan dari besi bajak kayak tank. Tapi dari karet. Jadi, lebih ringan dan kuat. Benjenis crawler ini dipilih karena bisa dipakai di segala medan, Pak. Cocok banget deh buat sawah yang banyak lumpurnya. Mantul, Den. Kalau ini, bak apa ini, Den? Oh, ini tempat untuk menampung padi yang sudah dipotong. Dari sini, padi kan bakal dikupas dan dipilap-pilap, Pak. Terakhir, mesin pemanin padi ini harus melewati proses QC, alias quality control. Biar saat dikirim ke para petani nanti, mesinnya berfungsi dengan baik. Aduh, kenapa oga ngantuk melulu ya kalau udah ajak Den nunyil ke pabrik? Gara-gara muter melulu kali ini. Kan capek. Ah, merem, bentar ah. Tadi, yang buat nyalain mesinnya yang mana ya? Kayaknya yang ini deh. Loh, 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 loh. Tolong. Suara apaan tuh? Tolong. Oh, ada Pak Oga. Pak Oga. Pak Oga gak apa-apa kan? Aduh, Den. Udah gak tau pak kalau ada Pak Oga di situ. Aduh, kayak naik komedi puter, Den. Pusing. Aduh, maaf ya Pak Oga. Ah, yaudah, ayo pak kita istirahat dulu. Ah, nasi mana nasi? Ah, lapar apa pusing sih pak. Dua-duanya, Den. Biar sekalian. Aduh. Meski ukurannya besar, mesin pemanen padi ini sengaja didesain agar bisa dibawa kemana-mana. Lagian kan biasanya, akses jalan menuju areal pesawan juga gak besar. Jadi cukup tuh, pakai mobil pickup aja buat mindahinnya. Mesin pemanen padi ini juga lincah loh. Tuh, lihat gampang banget nih belok-belokinnya. Udah gitu tangguh lagi. Mau medannya kering atau becek, semua bisa dilewati sama mesin pemanen padi ini. Kerennya lagi nih, kalau biasanya butuh waktu 1-2 hari untuk memanen 1 hektar sawah. Nah, dengan menggunakan mesin ini, Pak Tani cuma butuh waktu 6 jam saja dan bisa dikerjakan sendirian. Benar-benar efektif dan efisien kan?